Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Rua Jurai. Universitas Lampung terus mempercepat progres pembangunan rumah sakit perguruan tinggi negeri. Saat ini proyek yang menelan biaya Rp600 miliar tersebut telah memasuki tahap proses review desain dan penetapan besaran harga daripada civil work. Rektor Udila Lusmeilia Afriani mengatakan dalam pembangunan RSPTN ini akan melibatkan Project Management dan Supervision Consulted sebagai lembaga konsultan, manajemen, dan pengawasan proyek. RSPTN Unila digadang-gadang akan menjadi rumah sakit sekaligus pusat riset yang dilengkapi dengan fasilitas penelitian yang akan memungkinkan Unila menjadi pusat penelitian bagi para dosen dan mahasiswa dari berbagai bidang ilmu. Rencananya penandatanganan kontrak antara Unila dan kontraktor terpilih akan dilakukan pada bulan Oktober atau November 2023. Jika berjalan lancar, upacara peletakan batu pertama diharapkan dapat dilakukan paling lambat pada awal Januari 2024. Oke, progresnya ya untuk yang pembangunan RSPTN Jadi yang sekarang ini yang sudah ditenderkan dan sudah ada itu yaitu tentang PMSC yaitu konsultan menjadi konsultan manajemen dan pengawasannya dan sekarang lagi proses review desain dan penetapan besaran harga daripada Sipilworknya. Jadi berharap ini kelihatannya di akhir Juli ini sudah muncul berapa besaran yang akan ditenderkan dan berharap itu di bulan Oktober atau November itu sudah ada penandatangan kontrak antara Unila dan kontraktornya. Dan kalau diperkirakan paling lama awal Januari itu adalah penandatangan batu pertama dimulainya pembangunan. Tapi kalau ini prosesnya lancar, itu diharapkan sekitar bulan November itu sudah bisa ada penandatangan batu pertama. Pegamat bidang konstruksi Doni Barata mengatakan pembangunan RSPTN Unila bisa berjalan sesuai harapan jika perencanaan keuangan matang dan terarah. Dengan anggaran sebesar 600 miliar rupiah, konsultan perencanaan harus bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Harus memperkembangkan keuangannya, keuangan dan perencanaan gedung fisiknya. Jangan sampai keuangannya katakanlah 500 atau 600. Anggaran fisik yang mau dia bangun 900. Menurut saya sih anggaran 600 itu seharusnya fisik dan infrastruktur sarana-perencanaan harus selesai dengan anggaran itu. Jadi jangan ada anggaran tambahan. Belum tentu Unila ini akan dapat dana lagi. Menurut saya diefektifkan konsultannya aja gitu loh. Konsultan pembangunannya biar anggaran itu tercapai gitu. Sehingga pekerjaannya tidak mangkrak. Doni menawakan dalam hal pembangunan rumah sakit, penting yang harus diperhatikan adalah pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang mumpuni. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.